Halo teman-teman ini pertama kali aku masuk mal ya dan pertama kali maksudnya pertama kali aku masuk mal di Turki dan ini pertama kali aku mau menyobain McDonald di Turki ya Ayo makan bareng teman-teman ternyata McDonald di sini itu isinya cuman burger semua yang enggak ada kayak chicken wing atau kaki gitu ya jadi kurang menarik buat aku jadi aku mau cari tempat lain kayaknya ada ke FC tuh disana yeay ke FC ini dia ke FC teman-teman aku mau ke FC deh sudah order teman-teman ini dia order ku macam-macam nih ada chicken wing ada paha Wow ada ini kayaknya roti terus ya semua total minumnya minum Fanta semuanya total 2299 ya 23 lah ya itulah dia teman-teman akhirnya Rosy mau makan ke FC pertama kali di Turki ada kayak mukbang aja ya teman-teman ternyata nih enggak ada cabainya nih cuman kecap kecap doang ya kecap itu maksudnya tomato sos ya aduh enggak ada pedesnya nih tuh asik deh tapi enggak papa teman-teman untuk mengobati rasa tanganku sama tepci atau dulu pernah dibalik kayaknya pernah sih kayaknya tapi lupa-lupa ingat mungkin pernah ya kalau dulu di Hongkong sering banget ini Oke gafinnya dan lainnya kurang kurang asin ayo ayamnya lumayan enak mirip-mirip oh lumayan enak mantap deh bijinya juga terasa penyedap rasanya hiburku sering kali hari Sabtu ya di sini tuh beda dari semua teman-teman aku yang aku kenal pengalaman majikan disini punya majikan disini itu majikannya baik-baik nganggep kayak keluarga ya kayak makanan semua kita bareng makannya apa aja kita bisa makan kayak gitu ya kayak enggak kayak di Hongkong ya pengalaman aku di Hongkong kadang eh enggak semua sih aku juga pernah punya majikan baik juga di Hongkong tapi pertama kali ketek nyampe ke rumah majikan itu enggak enggak se-nice disini tuh disini tuh kayak oh ya itu mereka itu dan bener-bener bener-bener kalau seandainya aku tahu disini kayak gini dari dulu aku udah sini teman-teman ya Allah enak banget majikan super baik cara kerja juga ya ngomong-ngomong aja emang sih ya semua kerjaan kalau kita mencintai ya pasti kita merasa happy ya kalau aku sih bener-bener suka ngomong ya jadi apapun itu ya rumah memang gede tapi aku fokus ke ngomong sih jadi semuanya baik-baik aja Alhamdulillah mereka baik anak-anak baik terus bener-bener mereka ngetreat aku sekai family banget ya makan apa aja aku disuruh makan you can eat anything one pokoknya makan satu meja ya pasti ya enggak membedakan temen-temennya bener-bener aku andai aja ya aku tahu kayak gini dari dulu bener aku kesini dari dulu tapi namanya kehidupannya teman-teman kita nggak nggak tahu ya jalan hidup kita kayak gimana ke depannya ya semenit ke depan kita nggak tahu ya semoga aja aku bisa berhasil disini mencapai cita-cita aku ya aku nggak memikirin soal percintaan dulu deh aku mau fokus kerja yang aku punya cita-cita ya teman-teman harus itu ya sebagai manusia orang hidup itu harus ada cita-cita ya penting banget itu setinggi mungkin loh kita harus punya cita-cita setinggi mungkin kalau kita percaya kita sungguh-sungguh konsisten dalam mengerjakan sesuatu ya aku yakin kita pasti bisa mencapainya itu sih menurut aku ya teman-teman ya jadi yang terpenting itu ya be yourself ya teman-teman ya jadi diri sendiri itu sangat penting jangan terlalu memikirkan opini orang lain ya nanti bisa stress jadi ya itu aja lah dulu teman-teman ya taunya semuanya enak Alhamdulillah hari ini aku nanti mau jalan-jalan cari sesuatu yang aku butuhkan ya begitulah kira-kira cerita aku jalan-jalan sendiri di mall pertama kali di Turki ke mall sendiri makan ke FC pertama kali di Turki juga lah semuanya enak Alhamdulillah semoga teman-teman juga dalam keadaan baik-baik ya semuanya disana ya teman-temannya jaga diri ya sukses selalu stay healthy ya teman-teman jaga kesehatan dan jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman ikuti terus kelanjutan kisah perjuangan rosi ya terima kasih 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 terima kasih